Hingga Agustus 2023, Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan penyaluran kredit usaha rakyat telah mencapai 148,95 triliun rupiah dan realisasi tersebut sutara dengan 50,15% dari pagu target sebesar 297 triliun rupiah. Kementerian Koperasi dan UKM mengungkapkan pada Agustus 2023, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR telah mencapai 148,95 triliun rupiah atau 50,15% dari pagu target sebesar 297 triliun rupiah. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arief Rahman Hakim, mengatakan capaian penyaluran KUR tersebut telah diberikan kepada 2,71 juta debitor. Realisasi penyaluran KUR tahun 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 berdasarkan data SIKP sebesar 148,95 triliun atau 50,15% dari target 297 triliun dan sudah disalurkan kepada 2,71 juta debitor. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut dengan pentingnya program penyaluran KUR, maka faktor pengawasan perlu digiatkan, khususnya antara Kemenkop UKM dan Ombudsman. Lebih lanjut, para pelaku UMKM dinilai masih menghadapi kendala terkait akses permodalan khususnya dari perbankan. Dan hingga saat ini, porsi penyaluran kredit untuk UMKM masih sebesar 20% dari total penyaluran kredit perbankan. Berbagi sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!